Artis terkenal, kasih lah contoh yang bagus-bagus, omongan yang bagus-bagus Seperti apa ya guys, benar-benar ini jadi pembelajaran Bahwa saya tidak pernah membicarakan orang lain, tapi saya berbicara mengenai KDRT Diam kau, ya, ini gue udah beraksi nih, diam kau, ngerti, diam kau Eh kucing lah, semua pada pengen pansos Sering mengelak saat ditanya wartawan Dewi Persi, gak bisa berkutik Jejak digital membuktikan setmen saat ia live Dan komentar yang ia bagikan di salah satu akun ya, Restar guys Yang mengomentari ketika Restar, menyampaikan dalam komentarnya Emang the best wanita berkelas dan terhormat, Lesti Gejora Di persi rupanya kepancing terbawa emosi sehingga ia menuliskan komen yang cukup membuat kita semua yang Bisa memahami, ya, terhormat sayang Untuk kakak-kakak, aku nyanyikan lagu hamil duluan ya sayang Apakah itu tidak disebut menyentil? Tidak disebut, ya, nyindir? Gak bisa membacot, malah nyindir, tolil? Pas ditanya sama wartawan, maple infiktir, gak sesuai sama omongan, jangan mentang-mentang Lo itu artis, punya kuasa hukum, seenaknya Ngelaporin orang, lo nyanyi, Lesti, bisa aja Kita sebagai warga negara, ngelaporin Lo ingat, ada yang pernah ngomong mulutmu adalah hari maumu Tentu saja, hal itu adalah sekakmat Dimana, kita tahu sebelum-sebelumnya saat di wawancara dan ditanya oleh media Oleh para wawancara, DP sering mengkir Memungkiri, mengelak Kalau ia sering nyentir, Lesti, dan Bilan Tapi pada kenyataannya, ketika ia ngomong satelain Dan berstatement di Ya Di komentar tersebut, tentu ini adalah bukti nyata, guys Gampangan banget sampai nikah tiga kali Hei Niko, gue nikah ya, bukan hamil duluan Kalau hamil duluan, ada lagunya tuh Hamil duluan, sudah tiga bulan Gak-gak Kata-kata itu untuk Lesti kan Apakah Lesti yang jawab? Atau membalas? Malapur kembak ke polisi? Enggak kan? Media dewasa Media dewasa Nyebutin ini, itu udah beda lagi Itu namanya sakit hati, bukan beropini ya Itu namanya sakit hati Sakit hati dan iri hati Jadi jangan Jadi agendanya hari ini Kita tuah resmi melakukan Handphone Atau Oklum yang melakukan penyelamatan Baik pun handphone-handphone Kalau hamil duluan, ada lagunya tuh Hamil duluan, sudah tiga bulan Gak-gak-gak bacaran, sukanya nyok-nyokan Media dewasa Kalau dia tidak merasa Dia tidak akan kepancing dengan siapapun Mau dengan artis Mau dengan netizen-netizen yang Gak tahu apa-apa Sebab kami ini ya mbak ya Gak A, gak B, gak C Tapi yang ngomong kan bukan artisnya mami Justru karena bukan artisnya Gue mau kasih tahu sama lu Fansnya Ngerti gak loh? Apa iya? Fans-fansnya itu bisa nyerocos ngomong Seberani itu, ngatain saya mandul Jadi gak perlu banding-bandingin gue Ibaratnya Ibaratnya Lesti aja aku lahirkan Coba bayangin skillnya Lesti sama si Jenger Jauh banget Jadi gak usah bandingin sama aku Terlalu jauh Kalau bandinginnya sama aku Sama Lesti aja jauh Dia Gak usah Lesti lah Siapa ya anak-anak Anak-anak yang tanding kemarin itu ya Melly Salah Pak Ibu dukung Lesti Aku hanya mendukung kebenaran saja Kalau yang benar kita dukung Yang salah kita luruskan Yang salah kita perbaiki Itu yang benar Jangan yang salah dihujat Salah itu malah makin salah Kalau salah dihujat Yang salah itu Dibenerin Dinasehatin Bukan yang salah dimarah-marahin Pernah gak lu punya adik Punya anak Atau punya saudara Tanyain aku yang udah pernah begini sama dia Makanya jangan zolim-zolim Jangan zolim Gak boleh zolim Karena yang namanya Ketidaksetiaan itu zolim Betul Ketidaksetiaan selingkut itu zolim KDRT zolim Bukan yang salah dimarah-marahin Pernah gak lu punya adik Punya anak Atau punya saudara Dia melakukan kesalahan Terus lu malah-malah Makin menyalah-nyalakan dia Contoh kecilnya kayak gitu Apakah itu solusi? Salah Dia tegur Dia salah Tegur baik-baik Saya Ya gak boleh tuh julid Kalau orang beropini Boleh Gak apa-apa Mantan abang tuh Ya sayang Tapi gak apa-apa kita hormatin aja Ya penting kita jangan mencontoh Orang-orang yang Yang beropini Tapi Nyebut-nyebutin kesalahannya Nyebutin ini Itu udah beda lagi Itu namanya sakit hati Bukan beropini ya Itu namanya sakit hati Sakit hati dan iri hati Jangan Jangan dilatih dari kesalahan Salahan mau kecil besar Jadi Kalau misalkan saya bercerai Berarti tandanya saya tuh Sudah capek Gitu Gerti gak kamu? Jangan dilatih dari kesalahan Salahan mau kecil besar Tetap kesalahan Gak Orang kalau mau beropini Opini aja Gak usah sebutin kesalahan ABCDFGHIJKLMN Itu pecundang namanya Gitu jangan ngata-ngatain fisik Jangan ngata-ngatain Jangan julet Jangan Gampangan banget Sampai nikah tiga kali Hei Niko Gue nikah ya Bukan hamil duluan Eh kucing lah Semua pada pengen pansos Jangan minta makan Lama mereka Kalau hamil duluan Ada lagunya tuh Hamil duluan Sudah tiga bulan Gere-gere bacaran Sukanya nyok-nyokan Eh kucing lah Semua pada pengen pansos Ngomongan orang Asa berhutuin Dede man Dan gak minta makan Lama mereka Ya Udah Werong peting man Dede senang Bahagia Bahagia Sampai Oh Iya Iya Barang-barang Sampai 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 Masya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Tuhan Aku Tidak Kor Sampai 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 jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye